Pemirsa Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Mace Hilgers dan Eliano Rejderes. Kedua pemain tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia. Kepastian ini didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di gedung DPR MPRI Jakarta pada suasana siang. Rapat kerja tersebut turut dihadiri perwakilan PSSI dan juga Menpora Dito Ariotejo. Sebelumnya Menpora Dito Ariotejo dan juga PSSI berharap Mace Hilgers dan juga Eliano Rejderes bisa segera membela timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut diharapkan sudah bisa diturunkan pada Oktober mendatang untuk pertandingan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan berat Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. Squad Garuda akan bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober dan Tiongkok pada 15 Oktober 2024 nanti. Kita telah mendengarkan pertimbangan oleh Menpora terhadap dua atlet tersebut. Kepada Pak Menpora mungkin semua data sudah diperiksa, sudah clear. Ya, pada kawan-kawan semua untuk menyingkat waktu. Pak Menkumham, tadi Pak Menpora sudah menyampaikan pertimbangan. Apakah Pak Menteri sudah memeriksa semua data, semua sudah sesuai peraturan perundangan? Sudah Pak, kita buat Direktur Jenderal Lahu, kita sekarang melakukan. Kawan-kawan, kira-kira apakah setuju? Kami juga setuju. Setuju ya? Semua ya? Ya. Baik. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan telah disetujuinya pertimbangan pemberian keluarga negara-negara Indonesia kepada Saudara Iliano Johannes Rechder dan Saudara Mes Victor Rosep Hilger, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.